Ya, pemirsa guna mengetahui informasi terkini, perihal jamaah calon haji di Arab Saudi. Sudah ada rekan Toto Sulistianto yang akan melaporkannya untuk Anda. Assalamualaikum Mas Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Toto, apa yang bisa Anda informasikan untuk kami di Indonesia terkait dengan calon jamaah haji dan mungkin juga soal cuaca di sana seperti apa Mas Toto? Ya, selama beberapa hari yang lalu kota Madinah tempat dikuih hujan selama dua hari berturut-turut. Kali ini hujan juga turun di kota Mekah. Hujan terjadi pada selama sore sekitar pukul 18.30 waktu Arab Saudi. Meskipun hujan yang turun tidak terlalu lebat, namun tempat membuat jamaah yang berada di sekitar Masjidil Haram berlari mencari tempat seduk. Namun karena hujan turun tidak terlalu lama, kepanikan jamaah segera meredah. Turunnya hujan juga disertai dengan badai dupu yang cukup menganggap kreditas jamaah yang sedang menjalankan ibadah di sekitar Masjid, Masjidil Haram. Ya, lalu dengan turunnya hujan dan juga banyaknya debu yang terjadi di sana, apakah memang sangat mengganggu dan lalu apa yang bisa dilakukan oleh para calon jamaah haji, Mas Toto? Ya, betul. Setelah petugas kebersihan Masjidil Haram, membersihkan kisah kotoran dan air hujan, Masjidil Haram langsung bisa dipakai jamaah untuk sholat makrif. Selain itu jamaah yang berasal dari Indonesia, yang sudah berada di Mekah, untuk bisa menjalankan umrah tuduh atau umrah kedatangan. Para jamaah juga tempat melaksanakan tawar, yaitu mengelilingi kabat sebanyak tujuh putaran, kemudian dilanjutkan dengan shai, yaitu berjalan dari Bukit Marwah. Dari Bukit Tawah atau Bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan. Lalu, masih adakah jamaah yang saat ini berada di Madinah, Mas Toto? Ya, jamaah calon haji Indonesia yang berada di Madinah, menurut data dari SISKOMAT atau SISKOMATRAGITASI HAJI TERBANHU KOMONTRIN AGAMA, hingga hari ini, jamaah gelombang haji, gelombang pertama yang tinggal di Madinah, yang sudah diberangkatkan untuk Mekah, sebanyak 132 kotor, atau sebanyak 54.124 jamaah. Dan calon jamaah haji kita yang masih tinggal di Madinah sebanyak 52 kota atau sebanyak 21.755 jamaah. Artinya kurang dari sepertiga jamaah calon haji gelombang pertama yang tinggal di Madinah yang menurut perangkatan ke Mekah. Sedangkan jamaah calon haji gelombang kedua yang menerata langsung di Bandar King Abdul Aziz Jeddah langsung diperangkatkan ke Mekah. Hingga hari ini calon jamaah calon haji gelombang kedua yang sudah diberangkatkan dari tanah air sebanyak 62 kota atau 25.609 jamaah. Jamaah haji terakhir, kota terakhir yang akan diberangkatkan di Madinah kira-kira kapan Mas Soto? Dari Madinah kira-kira nanti tanggal 12 September semua jamaah sudah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Baik, kalau begitu Mas Soto terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda, jaga kesehatan dan juga kami nantikan terus informasi terbaru seputar jamaah calon haji di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.